Al-Fatihah Al-Fatihah Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang Rasulullah SAW Yaitu berkaitan dengan salah satu sifat Rasulullah yaitu ramah Sesungguhnya Allah itu ramah dan menyukai keramahan Allah memberi pada sikap ramah apa yang tidak diberikannya pada sikap kasar dan selainnya Hadis riwayat muslim Pada suatu ketika saya punggang dan mendapati sebuah sepeda motor parkir di depan rumah Begitu saya masuk kekarangan mendadak seorang laki-laki keluar dari pagar hidup Ternyata orang tersebut baru saja kencing atau buang air kecil Dengan dongkol saya tegur orang itu Kencing kok disitu pak Orang itu pun minta maaf dan buru-buru bagi Ternyata apa yang saya katakan kepada Bapak tadi Tidaklah tepat bila diukur dari kacamata ajaran Nabi Pada kasus yang sama Dan bahkan lebih berat Dan lebih berat Justru Nabi kita Muhammad SAW tidak menunjukkan sikap yang kurang ramah Apalagi sampai dongkol Sebuah hadis yang datang dari sahabat Anas R.A Dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Dikisahkan bahwa Ketika para sahabat berada di masjid bersama Rasulullah SAW Datanglah seorang badwi atau Arab dusun Lalu kencing di dalam masjid Nah para sahabat pun berteriak Hei jangan kencing disitu Rasulullah bersabda Jangan dicegah biarkan saja Para sahabat pun membiarkan orang tersebut hingga menyelesaikan hajatnya Kemudian Rasulullah SAW bersabda Kepada orang badwi tersebut Sesungguhnya masjid itu tidak tempat untuk kencing dan buang air besar Tetapi masjid itu tempat untuk berdikir kepada Allah Sholat dan membaca Al-Quran Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat Kalian hanya diutus Kalian hanya diutus untuk mempermudah Dan bukan untuk mempersulit Siramlah air kencing itu dengan seember air Orang badwi itu berkata Ya Allah sayangi aku dan Muhammad Dan jangan sayangi yang lain Rasul bersabda Kamu menyempitkan sesuatu yang melapan Allah menyukai sikap ramah Semua orang pasti suka sifat yang ramah Semua orang pasti menyukai sikap ramah dan juga keramahan Meski kenyataannya tidak semua orang bisa menampakkan sikap ramah tersebut Sikap ramah ternyata juga disukai oleh Allah Dalam hadis diatas Allah mengabarkan bahwa Allah itu ramah dan menyukai keramahan Serta Allah memberikan sesuatu pada keramahan itu Tidak seperti pada sikap kasar Tentunya kita bisa membedakan antara keramahan dan kekasaran Akhlak Rasul memang sangat uhur Beliau tidak pernah marah atau tersinggung Ketika seseorang melakukan tindakan Yang tidak sesuai dengan normal Contoh berlaku orang badwi yang kencing di masjid Mungkin bila apa yang dilakukan oleh orang badwi itu Terjadi saat ini Maka bisa saja ditamatlah riwayat orang itu Orang-orang akan marah Mereka akan merasa terhina Kesucian masjid diinjak-injak Tidak membalas hinaan Salah satu sikap dari Rasulullah Yang dapat kita tiru adalah Beliau tidak membalas ketika dihina orang Membalas bersikap ramah terhadap orang yang Ramah kepada kita Tentu itu sangat lumrah dan sangat biasa Anak kecil Anak kecil juga bisa Tetapi tidak membalas dan Bahkan bersikap ramah kepada orang lain yang bersikap kasar Inilah yang luar biasa Dari Aizah r.a Ia berkata Sekelompok orang Yahudi Datang kepada Nabi S.A.W Mereka menyapa Ashamu alaika Artinya Kematian bagimu Rasulullah s.a.w menyahut Wa'alaikum Artinya Kamu juga Aizah menambahkan Ashamu alaikum Wa'ala'alaikum 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 Wa'alaikum Artinya Atian kepada kalian Dan semoga Allah Melaknat Dan murka kepada kalian Rasul bersabda Tenang wahai Aizah Bersikaplah ramah Jangan bersikap dan berbicara kasar Aizah berkata Tidakkah anda mendengar Apa yang mereka katakan Rasul s.a.w bersabda Tidakkah kamu juga mendengar Apa yang kukatakan Aku kembalikan Apa yang mereka ucapkan Allah mengabulkan ucapanku Terhadap mereka Dan tidak mengabulkan Ucapan mereka terhadapku Hadis riwayat Tukhari Apa yang dilakukan Apa yang diucapkan Oleh Aizah Barangkali sangat kita sukai Kalau perlu lebih kasar lagi Biar kuas Tapi tidak demikian Dengan Nabi s.a.w Dengan ramah Beliau menjawab cacaan mereka Nabi menjawab Dengan sangat diplomatis Dan tepat Tidak ada ucapan kasar Sama sekali Meski dampaknya adalah Hinaan orang-orang Yahudi Kembali kepada mereka sendiri Rasulullah s.a.w Memerintahkan untuk bersikap ramah Rasulullah s.a.w Sangat menganjurkan umatnya Untuk berbuat ramah Dalam sebuah edis Beliau bersabda kepada Aizah Hendaklah kamu bersikap ramah Jangan bersikap kasar dan kecil Sesungguhnya Keramahan itu Tidaklah mengenai sesuatu Kecuali Akan menghiasinya Dan tidaklah hilang dari sesuatu Kecuali Akan menjadikannya jelek Hadis diwayat muslim Di dalam hadis ini Beliau s.a.w Memerintahkan Agar menumbuhkan sikap ramah Dan menjauhi Sikap kecil dan kasar Hal ini disebabkan Karena dalam keramahan Itu ada keindahan Yang Menghiasinya Sedangkan Di dalam kekasaran itu Akan jelek nampaknya Di dalam hadis yang lain Beliau bersabda Ya Aizah Irfi'i Fa'innallaha Iza bi'ahli Baitin Khairun Adakola Alayhi Murrifko Wahai Aizah Bersikaplah ramah Sesungguhnya Allah Sesungguhnya Allah Bila Anda Memberikan kebaikan Kepada penghuni Suatu rumah Diberikan kepada mereka Sikap yang ramah Hadis riwayat Ahmad Beliau juga Mengingatkan Dengan sardanya Mayuhromil Rifko Yuhromil Khairokullu Barang siapa Yang tidak bersikap ramah Nistaya Tidak mendapatkan Kebaikan Hadis riwayat Muslim Melatih diri Bersikap ramah Sahabat-sahabat Rahimah Kemumlah Kita perlu Berlatih Untuk bersikap ramah Sikap ramah Itu disukai oleh Semua orang Orang-orang Yang dalam Keseharian Tidak ramah Sekalipun Bila ditanya Pasti menyukai Keramahan Sikap ramah Dapat Dibiasakan Maka Langkah tepatnya Bila setiap Muslim Berusaha Untuk mendidik Dirinya sendiri Untuk bersikap ramah Bersikap ramah Terhadap orang Yang menyakiti Tentu sangat Sulit Dan sangat Berat Tetapi Itulah tantangannya Justru itulah Makna Islam Sebagai Rahmatal Lil'aramin Ini perlu Kita Tekankan Satu hal Yang penting Dinakukan Untuk Memulai Bersikap ramah Adalah Tidak Berkata Kecuali Yang Baik Tidak Berkomentar Bila Tidak Yakin Yang Diucapkannya Membawa Pengaruh Baik Dalam hal Ini Mungkin Perlu Menggunakan Pepatah Diam Itu Emas Berlatih Bicara Yang Baik Ini Tidak Saja Ditunjukkan Kepada Orang-orang Dewasa Dan Terhormat Kepada Anak-anak Kecil Dan Orang-orang Biasa Ataupun Bawahannya Tidaknya Dibiasakan Juga Berkata Berkata Kata Berkata Kata Baik Dengan Kata Yang Baik Dan Ramah Maupun Ucapan Kasar Yang Penuh Magian Sama-sama Mengeluarkan Energi Sama-sama Keluar Dari Mulut Kita Tetapi Sajarilah Bahwa Ucapan Yang Baik Akan Berakibat Baik Dan Ucapan Yang Buruk Bisa Menyebabkan Keburukan Lebih penting Lagi Untuk Dipegangi Adalah Ucapan Yang Baik Akan Mendekatkan Kepada Surga Karena Berpahala Dan Ucapan Buruk Itu Mendekatkan Pada Neraka Karena Berdosa Sikap Yang Ramah Selain Diekspresikan Dengan Kata-kata Juga Dengan Wajah Yang Segar Murah Senyum Dan Juga Jiwa Pemaaf Maka Bila Ada Sesuatu Yang Mengganjal Jangan Terlalu Lama Dipendam Memulai Dengan Meminta Maaf Adalah Langkah Yang Tepat Rasa Dongkol Mangkel Marah Merasa Dilecehkan Adalah Hal-hal Yang Lumprah Diminik Manusia Namun Seyugianya Jangan Dibiarkan Terlalu Lama Segera Urai Berbagai Masalah Dengan Sesama Itu Dengan Memohon Maaf Sekali Lagi Bersikap Baik Dan Ramah Kepada Orang Yang Terbuat Baik Dan Ramah Kepada Kita Adalah Perkara Yang Relatif Mudah Namun Bagaimana Kita Bisa Tetap Berbuat Ramah Dan Baik Kepada Orang Yang Berbuat Jahat Kepada Kita Dan Tentu Akan Sangat Keterlaluan Keterlaluan Bila Ternyata Kita Tetap Belum Juga Bisa Berbuat Baik Dan Ramah Kepada Orang Yang Telah Berbuat Baik Dan Ramah Kepada Kita Karena Kepada Kepada Tidak akan mendapatkan kebaikan Hal ini dapat kita buktikan bahwa para pemimpin yang sukses adalah para pemimpin yang ramah kepada siapapun Pemimpin yang otoriter dan sok kuasa biasanya tidak akan berlangsung lama Dan sebenarnya dengan kita bersikap ramah maka hati akan merasa senantiasa senang dan tenteram Tanpa ada beban maupun gandalan Semoga Allah memudahkan kita untuk bersikap ramah kepada semua orang Dan semoga keselamatan senantiasa dirimahkan kepada nabi kita, warga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau Amin, amin, ya Rabbil Al-Azim Sahabat-sahabat, rahimahumullah Ini adalah artikel yang saya tulis dan pernah dimuat di Guluddin Pulil Hakko Katakan yang benar pasti selamat pada tanggal 1 Juni 2028 Atau 26 Jumadir Awal 1429 edisi 21 Terima kasih, semoga bermanfaat Subhanakallahumma Wabihamdika, ashadu ala ila anta astau, bergawatu bilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, semoga bermanfaat